Hai Hai guys ketemu lagi dengan saya Rosalia gimana dengan kabar kalian semoga kabar kalian baik-baik selalu hari ini aku mau ajak kalian untuk pasang lemari dari IKEA yuk kita pasang sebelumnya unboxing dulu dan aku mau tahu berapa lama sih aku bisa pasang lemari IKEA padahal ini simple banget maksudnya simple banget lemarinya tapi aku mau coba pasang sendiri karena simple Oke guys sekarang langsung aja kita unboxing lemari dari IKEA atau IKEA terserah mau sebutnya gimana kelakuan nyebutnya IKEA eh no IKEA yang gampangan Oke kita unboxing giveaway hai 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 Oke, saya akan menggunakan kater, silahkan. Tapi saya akan menggunakan kater, di sini, di dalam bagian bagian. Saya menggunakan sekarang. Saya akan menggunakan kater. Saya akan menggunakan kater. Saya akan menggunakan kater. Terima kasih. Oke, guys. Tadi kan sudah terbuka box-nya. Sekarang isinya itu, di dalam box-nya itu ada dua... Apa ya namanya? Sebentar ya, aku cari dulu di bahasa Indonesia-nya. Guys, come on guys. Guys! Jadi isinya adalah dua papan besar untuk sisi kiri dan kanan, lalu tiga selfs, apa ya namanya ya, pokoknya tiga gitu deh, kayak estelase kali. Setelah itu juga untuk bagian atas dan bawahnya. Lalu dilengkapi juga dengan perlengkapan kayak mur atau baut, pokoknya semua lengkap untuk pemasangan lemarinya. Ini gampang banget ya guys, jadi aku mau tahu berapa lama sih bisa masang kayak ginian. Oke guys, sekarang mulai ya. Sekarang aku mau pasang stopwatch-nya. Oke, tuh. And start. Oke. Jadi aku memulai dengan pemasangan papan untuk sisi kanan dan kirinya. Sini aku juga harus lihat instruksinya, pokoknya semuanya udah ada sih di instruksinya. Lalu aku pasang semua mur atau baut-bautnya, pokoknya disini udah diterangin di sisi mana aja yang harus kita pasang. Oke, sekarang semua mur-mur. Gases. Bisa fuera, benggah. Nah, tadi kan mur-murnya udah kepasang tuh ya guys. Seperti yang kalian lihat, sudah aku pasang semuanya. Tuh. Sekarang tinggal pasang yang bagian-bagian kecilnya, bagian kotak-kotaknya. Oke, sekarang aku sudah mulai tadi satu untuk uji coba dan memang kayak gini. Oke guys, sekarang kita pasang. Semuanya sudah terpasang. Sekarang tinggal memasang papan untuk bagian atas dan bawahnya. Jadi guys, aku bilang aku sulit tang, ternyata buahnya nggak berfungsi dan aku harus ganti ininya lebih besar. Tapi sebenarnya sih, dari pihak IKEA-nya, dia udah nediakan. Jadi, pake ini harusnya. Jadi tinggal diputar-putar doang. Sampai pakunya bergerak-gerak. Oke, kayak gini. Dimasukin. Jadi nanti pakunya tinggal diputar-putar. Jadi nggak usah pake mesin atau pake bor atau pake alat gitu, pake ini. Jadi itu kesulitannya. Oke, sekarang lanjut pasang-pasang lagi. Dan terakhir, kita harus tutup murnya. Ini saya udah mulai tadi. Satu. 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 Supaya nggak kelihatan. Jadi kelihatannya rapi gitu. Tuh. Ups. Kalau punya anak kecil, kalian juga bisa menempel lemarinya di tembok. Ini juga udah dikasih alat-alatnya. Jadi lemarinya nggak berbahaya buat anak kecil. Sekarang IKEA-nya udah jadi. Dan aku menghabiskan waktu untuk bikin lemari kalaks yang simple ini. Banyak bener waktunya. Satu jam empat menit. Mungkin kalau orang lain 30 menit atau 45 menit. Soalnya ini simple banget gitu. Dan aku gunakan lemarinya ini untuk simpen-simpen. Maksudnya untuk taruh-taruh tas aku. Nih kan. Jadi aku sudah jadi. Semuanya tas-tas yang sering aku pakai. Aku taruh di sini. Jadi buat ide aja deh. Kalau misalnya kalian punya tas. Terusnya supaya tasnya nggak kemana-mana. Taruh aja di. Bikin aja lemari kalaks kayak gini. Bisa taruh sepatu, tas, atau apa aja deh yang kalian suka. Oke. Nah sekarang aku pamit dulu. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati